oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan gua mahir tentunya di channel maharisah oke sekarang gua mau ngga unboxing unboxing coy terus apa ya gua penasaran tentang isinya isinya apaan ini wow xiaomi keren tapi kok kardusnya udah dekil ya kita buka aja kosong men brengsek wah eh kardusnya kardusnya ngga laman men oke sebenarnya ini tuh handphone xiaomi pertama gua waktu gua beli ini tuh udah hampir 3 tahun yang lalu jadi gua beli ini dulu harganya 3 juta xiaomi redmi note 3g kalau ngga salah handphonenya udah dipake kakek baru gua dan handphone android pertama gua adalah ini evercross a7s tapi ini cuma buat pake gua sosial doang sih wah ngga pernah gua pake bikin video soalnya udah ketinggalan banget androidnya ya sekarang masih ada handphonenya masih gua pake kepake lah buat muter-muter youtube ktp men ktp gua ada 3 3 men ada 1 lagi disitu ada 4 jadi kenapa gua punya banyak ktp itu dulu gua misalkan lagi ada kebutuhan apa ktp gua beli jadi gua bikin lagi gua bikin lagi gua bikin lagi gua bikin lagi bukan bukan teroris kayaknya bukan sini ada kamera lu dulu punya kamera kayak gini lu berasa udah anak paling gaul udah berasa anak paling kece paling keren paling alay sekarang ini enggak kepake jadi barang roksokan padahal ini masih bagus si berfungsi dengan baik sorry ya gua bikin video kayak gini intinya nanti gua nyeritain tentang perjalanan gua untuk jadi seorang youtuber dan ini adalah handphone xiaomi kedua gua xiaomi mi4 keluaran pertama gua belinya tahun 2016 keluaran tahun 2014 ini tuh udah gua pake selama udah satu tahun kurang gua kalo beli apa-apa pasti walaupun udah tiga tahun ini buktinya masih ada kardusnya dari 2013 sekarang dari empat tahun lebih masih ada kardusnya masih mulus mau beli kardusnya silahkan dan ini masih ada jadi gua tuh kayak kalo pegang sesuatu itu awet tapi suka cepet bosan dan ini kardusnya satu tahun juga masih ada xiaomi mi4 handphonenya ini gua pasang lagi udah pake iseng aja intinya gua mau cerita tentang ini mau curhat lah kita pasang lagi bentuknya kayak iPhone ya gua dulu itu pengen banget mendapetin handphone ini punya handphone ini karena modalnya itu udah kayak iPhone dan handphone ini menurut gua kita pasang dulu ini garansinya masih ada coy udah setahun kalo lu mau beli kardusnya masih lengkap apa sih yang gua mau ceritain dari handphone ini jadi gua mau cerita tentang handphone ini xiaomi mi4 mending xiaomi itu semboyan xiaomi ya jadi sebenernya xiaomi itu keren banget kameranya bagus fitur-fiturnya mudah dimengerti dan murah tentunya gua bikin video-video di youtube gua di channel gua gua cuman pake kamera ini doang xiaomi mi4 dan kameranya cukup bagus dengan bantuan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya kalo kalian mau tanya boleh gua bener-bener pake handphone ini doang ini kalo sekarang harganya 1 juta setengahan ya ini tuh RAM nya 2GB internalnya 16GB handphone ini banyak sejarahnya dalam perjalanan gua sebagai youtuber pemula ini tuh bener-bener handphone pertama gua yang nganterin gua sampe ya dapet lah dikit-dikit gitu kan dan kameranya cukup bagus sampe akhirnya gua beli ya yang gua pake gua rekamnya nih Samsung Galaxy 7s karena maksa juga sih gua pengen ngasilin video yang lebih terang lebih jernih dan lebih berkualitas lah intinya begitu aja gua ga mau ribet-ribet sih cukup 1 itu namanya juga youtuber pemula ngapain banyak-banyak handphone ini tuh keren banget xiaomi xiaomi mi4 keluaran pertama dan xiaomi mi4 ini udah ada generasinya xiaomi mi4s mi4i dan mi4c kalo ga salah tipe tertinggi itu mi4s dia itu udah ada pinjirpin nya udah full metal dan hape ini tuh kuat banget begini udah beberapa kali jatoh 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 sampai casingnya lepas padahal ini ga bisa dibuka ini masih bagus banget jadi intinya buat kalian yang ingin jadi youtuber pemula modalnya itu simple ya gua kasih tau aja ini xiaomi loh harganya 1.5 juta kualitas videonya rekamanannya bagus asalkan didukung dengan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya dan cara pengambilan gambar atau kondisi pencahayaan yang cukup ini udah cukup banget buat pemula ya biayanya mahal ga murah banget ini 1.5 juta kalau kita beli cash nah video-video di channel youtube gua yang di bawah tanggal 25 April itu masih pakai kamera ini semuanya full kecuali yang di atas tanggal 25 April itu pakai kamera Samsung ini jadi intinya buat kalian yang ingin jadi youtuber pemula yang punya skill yang punya keterampilan yang punya apa aja yang bisa dikembangin bakat yang memberi manfaat besar moral yang positif jadi ga ada salahnya kalian coba buat kalian yang ingin jadi youtuber pemula modalnya murah kok cuma ini ya tinggal pegang gini buat pemula ya asalkan jangan asal jadi intinya nikmati aja handphone yang kalian punya nggak usah ribet-ribet yang mahal itu yang penting itu kreatifitas dan ide oke jadi intinya sekian dari gua jangan lupa like comment share and subscribe channel gua gratis dan gua maher dari jonggol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh